Pertempat di salah satu hotel di Jakarta, Menteri Agama Indonesia Yakut Kholil Kaumas selasa siam melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik bin Fauzan Al-Rabiyah untuk membahas penyelenggaran ibadah haji dan umroh bagi jamaah Indonesia. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengatakan pada peraksanaan ibadah haji dan umroh tahun ini disepakati bahwa setiap jamaah wajib menggunakan visa yang sesuai dengan tujuan ibadah atau visa yang sesuai dengan prosedur. Peraturan ini diperketar dengan fatwa Majelis Ulama Arab Saudi bahwa beribadah dengan visa yang tidak sesuai peruntukan maka ibadahnya dianggap tidak sah. Salah satu yang bisa kami sampaikan kepada publik melalui kawan-kawan media bahwa pemerintah kerajaan Saudi Arabia sekarang menerapkan peraturan-peraturan yang memudahkan bagi para jamaah haji Indonesia mulai dari pengfisaan sampai perlakuan jamaah haji Indonesia di kerajaan Saudi Arabia. Namun begitu ada beberapa ketentuan yang juga harus dipenuhi oleh jamaah haji Indonesia bahwa visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan haji ya sekali lagi visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu hanya visa yang resmi. Pihak Arab Saudi menegaskan selain untuk mencegah jamaah haji yang datang secara ilegal penggunaan visa yang sesuai untuk meningkatkan keamanan serta pelayanan kepada setiap jamaah. Di antaranya kartu elektronik haji yang bisa dijadikan panduan saat beribadah. Selain itu, pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa haji atau umrah backpacker dilarang karena dianggap ilegal dan tidak sesuai prosedur yang berlaku.